Selamat bertemu lagi bersama saya ya, ada lagi nih di 177, udah bosan kali ya. Selamat datang di 177, saya dipercaya untuk mengajar tentang keperawatan gerotik ya, khusus di 7A, 7B, 7C, dan 7D. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS, saya akan menjelaskan tentang, jadi pertama konsep untuk gerotik nanti ya. Untuk gerotik ini, saya untuk kelas A sampai kelas D hanya mengajar sendiri, saya sendiri ya, dimana saya akan mengajar itu ada 4 SKS, berarti 3 teori, 1 PGA, 4. Terus tolong untuk PJ, setiap kelas di screenshot ya, kirim ke grup PJ. Minimal 5 screenshot, kalau yang ini, habis itu kita masih bersama-sama yang rame, habis itu yang, apa, list yang di-partisipannya. Tapi di komputer ya, di usahakan komputer, jangan menggunakan komputer laporan kehadiran kalian ya. Oke, terus ke bawah. Bawa lagi poin yang, bawa lagi. Oke, jadi materi bahasan kita, sama seperti biasa ya, ada 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan sesudah UTS. Di situ baru uas ya, pertama halnya untuk gerotik ini, silahkan PJ sudah di-share ya, untuk RPS-nya, silahkan dibaca poin-poin apa saja, atau ini berhasilan apa saja sih yang harus dicapai oleh mahasiswa pada matah kuliah kekologi gerotik ini. Yang pertama adalah, mampu menunjukkan atau mampu menjelaskan konsep-konsep kekologi gerotik. Apa sih konsep-konsep kekologi gerotik, apa saja. Terus yang kedua adalah, mampu menjelaskan mengenai perubahan biopisik, sosial, spiritual, kultural yang lazim terjadi pada proses penua. Perubahan apa saja nih? Yang terjadi pada manusia, pada proses penua. Kemudian yang ketiga adalah, menjelaskan askeplansia dengan gangguan sistem kardifaskuler. Sistem kardifaskuler bisa apa saja, hipertensi, ya boleh. Terus yang keempat adalah, memahami dan mampu menjelaskan mengenai askeplansia dengan gangguan sistem pernafasan. Boleh, penomoni, timi paru, ya. Kemudian pertemuan yang kelima, memahami atau mampu menjelaskan mengenai askeplansia dengan gangguan sistem pernafasan. Boleh diare, boleh amampun ya nanti, ya. Terus yang keenam, memahami dan mampu menjelaskan askeplansia dengan gangguan sistem endoktrin. Ketujuh, mampu menjelaskan askeplansia dengan gangguan sensorik, ya. Sensorik, yang kedelapan. Mampu menjelaskan askeplansia dengan gangguan sistem intergumen dan muskosletal. Yang sembilan, gangguan sistem perkemihan. Sepuluh, menjelaskan komunikasi terapetik pada lansia. Pasti kalian akan bisa membedakan. Karena perubahan atau penurunan fungsi pendengarang, penurunan fungsi penelihatan, The Power Syndrome, nanti akan beda itu komunikasinya, ya, pada lansia. Kemudian yang sebelas adalah program nasional tentang lansia, apa itu, posen delasia, ada nggak program pemerintah tentang lansia. Kemudian yang dua belas, tentang askeplansia menjelang ajal, 13 tentang askeplansia menjelang ajal, 13 tentang askeplansia menjelang ajal, dan 14 tentang askeplansia dengan jangguan konsep jenis dan jangguan fisikus sosial. Untuk poin-poin ini kan masih adalah poin-poin sistem, tapi tidak semua sistem, yang ada, semua penyakit yang ada di sistem itu kita akan bahas. Modul sudah ada di learning, silahkan di download dan dipelajari, poin-poin apa saya akan dipelajari, maka ada di modul itu semua. Nanti, hari ini saya akan masukkan untuk learning, ya, setelah kita ajum, silahkan nanti untuk diskusi boleh di forum diskusi learning, ya, karena learning baru bisa nih hari ini. Tapi tetap akan mengadakan jum, ya, tolong diskusi, PJ, saya ingin jangan terus, ya, PJ, jangan lupa. Dan yang ke-14, jangguan sosial baru uas, ya, jadi ada 14 sub-pokobahasan yang akan kita pelajari untuk materi kepala penyelontik ini. Terus, kita lihat penilaian saya, ya, sama seperti penilaian saya, mungkin sudah familiar semuanya. Saya untuk UTS, saya akan memberikan nilai 35%, uas 35%, keaktifan 15%. Keaktifan ini adalah apabila kalian menjawab forum diskusi, itu lebih dari dua kret. Biasanya saya akan memberikan nilai yang baik apabila satu mahasiswa itu menjawab lebih dari lima kali kretnya. Lima kali. Dan presentasi ini adalah kehadiran. hadiran kalian akan saya pantau setiap minggunya, atau setiap minggunya saya sudah membuat, saya selalu membuat untuk hadiran itu, mengumpulkan nama-nama kalian, kenapa saya harus begini, karena saya tidak mau memberikan nilai itu yang tidak sesuai dengan kapasitas. Kalau kan UAS pun TS-nya tinggi, tapi kalian juga hadirnya tidak maksimal, saya anggap saya tidak akan memberikan nilai A kepada kalian. Karena menurut saya kehadiran itu penting. Kehadiran itu penting sekali ya, karena kita sedang kuliah. Jadi saya akan membuat seperti ini nantinya. Saya akan membuat seperti ini. Ini adalah pertemuan 1 sama pertemuan 7, terus nanti pertemuan 8 ke 14. Jadi poin-poin kalau saya strip, ini contohnya saya strip ini. Ini contohnya saya strip di sini, ini berarti tidak hadir. Nanti kalau misalnya di hadir melebihi 5 kred, berarti saya anggap tulis di sini. Nanti saya lihat, kalau misalnya kumul total dari UTS, UAS-nya, habis itu adalah 77. Saya lihat kehadiran ini. Oh, dia aktif. Saya akan A ya. Saya melihat dari situ. Karena penting bagi saya kehadiran ini. Untuk forum diskusi, kita sudah pernah learning belum? Sama saya. Belum ya? Belum. Pernah. Pernah. Alfa, kok belum? Belum. Belum. Masa kuliah apa? Komunitas. Komunitas, Pak. Oke, komunitas 2 ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Iya, betul. Oke, jadi paham nggak teman-teman semua? Oh, semester lalu berarti ya? Kita ya? Iya, Pak. Terlalu sama Bapak. Iya, Pak. Malah ya, teman-teman ya? Mulai diskusi di hari Jumat, jam 8 pagi, untuk sampai hari Senin, jam 9 pagi. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Untuk pertemuan kedua, kalian boleh mulai besok. Pertemuan kedua sudah ada di learning. Pertemuan kedua sudah ada di learning, silahkan besok langsung komentar sampai hari Senin jam 9 pagi. Nanti Senin siang saya akan recap tuh, absensinya. Silahkan. Sama seperti yang kemarin, saya akan anggap hadir apabila minimal dua grade atau dua komentar dari mahasiswa di forum diskusi. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan dari saya di forum diskusi. Yang kedua adalah bertanya kepada saya atau menjawab pertanyaan temannya di forum diskusi. Saya anggap hadir. Dan jangan lupa kalau untuk pengumpulan tugas boleh mulai hari Senin sampai hari Sabtunya sesuai dengan jam mata kuliahnya. Sesuai dengan minggu mata kuliahnya. Silahkan di-upload di tugasnya ya. Forum tugasnya ya. Tapi untuk yang pertama hari ini, silahkan nanti komentar mulai nanti. Saya akan usahakan jam tiga sudah meng-upload yang pertemuan pertama sampai besok berarti jam tujuh pagi. Silahkan komentar di forum diskusi ya. Dan tugasnya silahkan dikerjain. Kalau tugasnya boleh satu minggu ke depan. Tapi untuk forum diskusi, satu hari ini ya, karena emang kesalahan dari, bukan kesalahan sih, kurangan dari institusi karena sistemnya bertrok sama umpam sehingga baru hari ini tersedia sistemnya. Saya baru mulai lihat ya. Silahkan. Kalau misalnya pokoklah hari ini, untuk pertemuan pertama, silahkan diskusi mulai sore jam tiga sampai besok jam sebelapan pagi. Untuk tugasnya sampai sabtu depan. Untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, silahkan mulai hari besok jam sebelapan pagi sampai seren jam sebelan pagi. Paham ya maksudnya ya teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang nggak ada ya. Iya, Pak. Oke, untuk RPS ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh RPS? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Kalau nggak ada, saya langsung ke material pertama aja kita. Kita akan kasih berdasarkan gerotik. Tolong pergi. Saya screen. Oke, silahkan untuk RPS ditutup, langsung ke PPT. Terima kasih. 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 EJ Belum dijadiin host Pak Ayo siapa yang megang akunnya Silahkan dijadiin host dulu Siapa namanya Si Kelima Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Baik Terima kasih 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 sudah jarang berinteraksi dengan orang luar hanya yang keluarga saja secara ekonomi juga yang dulu menghasilkan uang ada terus uang sekarang kalau sudah pensiun jadi mengharapkan uang pensiun atau uang dari sindrom geriatri apa sih sindrom geriatri itu adalah kumpulan gejala atau tanda klinis dari satu atau lebih penyakit yang sering dijumpai pada pasien geriatri banyak sindrom ini kita akan pelajari 14 pertemuan ini banyak sekali sindrom yang mulai waham yang biasanya pernah kalian temui bisa kalian cek di youtube tentang sindrom geriatri ada yang kadang dia karena sudah pencimanya sudah mulai berkurang bloggian sudah mulai berkurang kadang makan kotoran sendiri kembaraan ikut terus mengunggung diri di kamar perlu diperlaksanaan segera identifikasi penyebab dan kemarin sejati ini sindrom geriatri ini sekali ya immobiliti sudah tidak dapat mobilitas dengan baik maksudnya dulu bisa ke sana kemari sekarang udah mikir kalau saya ke sana bukan lelah sampai mulai ngilu mulai rematik mulai samurai murat kemudian yang mulai pipis tanpa sadar ngompol ngompol sebarang dimensia abis itu penomoni penomoni itu biasanya lansi-rasia yang tidak terdapat hal yang matah dirantung cirah baring yang lama depresi malnutrisi malnutrisi insomnia biasanya susah tidur habis itu kekurangan nutrisi sisat kebal tubuhnya menurun udah makan yang bergizi tapi sering masuk angin makanya dihidari hal-hal itu terus yang pada belia biasanya sedang mengalami impoten dan iritasi irritable kolon biasanya mudah dihari lansi-lansi ini dalam buah air besarnya itu sembelit karena harus karena peristasi khususnya sudah mulai menurun harusnya biasanya dalam 2 hari sekali bulan besar ini sudah mulai jarang karena peristasi untuk mengantukkan makanannya prosesnya akan semakin lama makanya pada lansia itu biasanya diajukan makanan yang lembut jangan makanan yang keras makanan tinggi serat ini mobilisasi lansia sudah mulai dibantu dalam bergerak tidak bisa sendiri lagi sehingga biasanya pasangan-pasangan lansia yang sudah banyak lama akan mengalami dikuitus instabilitas lansia yang jatuh karena sudah tidak mampu menopang lagi badannya mengalami gangguan keseimbangan lansia padahal postur tubuh juga pernah kalian lihat lansia yang waktu mudanya dia tegap ketika sudah mulai bongkok bisa kalian lihat sudah mulai kodosis sudah mulai kiposis ini lansia malnutrisi yang biasanya kuat makannya tapi pada saat usia dia ogahan makan makannya asal makan aja makanya pada saat lansia diperhatikan malnutrisi malnutrisi malpah malnutrisinya terus depresi ini biasanya lansiannya yang sudah mulai ditinggal oleh pasangannya pasang sudah meninggal dunia jadi dia mudah merasa kehilangan gak ada lagi yang menyayanginya anaknya sibuk sama pasangannya sibuk sama misalnya kalau misalnya nanti orang tua kalian yang ada punya keluarga yang muka sesekali orang tuanya jenguk jangan kalian sayang istri sayang suami utamain istri utamain suami surganya istri ada di suami yang laki-laki juga semuanya istri mau diinjak istrinya orang tua diperhatikan kasihan karena pas lansia itu biasanya kalau gak ada teman apalagi sendiri itu udah mulai depresi dan kakek kawin lagi gak mau kan makanya diperhatian kalau dia kurang butuh perhatian nikah lagi di usia 60-70 tahun kan ribet juga kalian malu terus dimensia biasanya ini udah mulai pengalamin namanya dimensia udah mulai lupa dimana ya kacamata di mana ya kacamata padahal bergantung di lehernya udah mulai lupa terus kalau misalnya untuk mama biasanya jarang biasanya barang-barang kecil hal-hal yang sesekali dia lakukan kadang lansia juga udah mandi belum gak kadang suka gitu bahkan dia karena sensorik laparnya udah menurun udah makan belum gak gak diperhatiin yang perhatikan adalah anaknya bukan lansianya udah mulai timbul rasa seperti anak kecil lagi udah timbul rasa malas lagi gak merasa capek lagi gak seperti mudanya dulu dia bagaimana proses menjadi tua secara genetik atau genetik jadi menjadi tua itu ada tiga poin genetik secara gen itu secara fisik sudah pasti berubah kulitnya sedikit elastis sudah mengalami hiposteroid dosis sudah mulai membungkuk musim-musim organisasi malah penurunan dan dulu tahan cabai sekarang gak tahan cabai lagi makan cabai malah beser tiap hari terus gaya hidupnya dan lingkungannya udah pasti berubah kalau gantinya menjadi mekerut jadi hidup jadi menjadi tua ini menuah proses normal dewasa sehat lemah kadang fisik yang berkulang menurut wapun uskila berkulang stres dan terhadap penyakit penyakit ini adalah penuaan yang normal itu dari internal faktor internalnya adalah secara genetik sudah mulai berubah secara genetik itu adalah dari dirinya secara fisik fisiknya pasti berubah terus maka externalnya itu perubahannya adalah dari hidupnya masih berubah yang dulunya sering keluar malam sekarang udah mulai masuk angin terus kultur pasti berubah dan dulunya dia tipikal orang yang tempramen udah mulai oh udah berubah dan sekarang kayak sekarang gak tempramen dulu sekarang udah mulai sabar udah mau denger anaknya yang mau berbicara biasanya yang pernah mendapatkan pendidikan militer tertara itu udah pasti berubah sosial kulturannya terus ekonomi udah pasti lifestyle udah pasti berubah kebiasaannya karena udah pasti berubah ekonomi yang saya bilang tadi yang biasa megang duit bulannya karena penghasilan gaji udah tidak megang uang lagi teori radikal bebas radikal bebas adalah sejauh kimia yang berisi elektron yang tidak berpasangan produk sampingan berbagian proses seluruh atau metabolisme normal yang menggunakan O2 bersifat merusak sangat reaksi dapat reaksi dengan makanan jadi semakin tua kita semakin mudah kita mengalami papara akibat radikal radikal bebas sekarang banyak sekali kan jangankan prostatik suplemen aja untuk menciptakan terdiri radikal bebas untuk menciptakan penuaan mulailah yang pakai sunscreen mulailah pakai salam siang malam apalagi kalau beruang masuk perawatan suntik hormon suntik promosok salmon ke Jerman itu kayak tunisara kayak saya hanti itu bayang duit promosok dari ikan disuntik jadi mulus lagi mukanya tapi yang gak bisa dibohong adalah dipatan-dipatan pasti ini akan tampak dipatan leher kalau ini bisa pencang kayak Korea terus Korea tapi lehernya gak bisa dibohong itu kenapa mereka begitu mereka mengurangi ini terjadi radikal ini untuk pelamarnya gak usah kita jelasin hormosoknya ya hormosom pada lansia itu ini pada saat dewasa atau pada saat normalnya udah mengalami pelapasan kromosom ini udah mengalami pelapasan yang poin A B C D udah lepas kromosomnya hasilnya sudah mengalami perusakan banyak teori proses penua program teori gen mutas gen tidak ada satu teori tunggal seluruh proses penuaan kenapa dikatakan tidak ada satu teori tunggal pun dapat menjelaskan proses penuaan proses penuaan ini antara individu satu dengan individu lain berbeda-beda berbeda-beda ada yang karena terpaparan dikali bahas terus-menerus misalnya orang tua yang kerjanya di kampung yang terkena matahari setiap hari perhatikan umur 40 kayaknya udah tua banget ya Mbak saya ya Bapak saya tapi kita berhenti dengan orang-orang yang dikontak yang masuk 50-60 masih kencang kulitnya karena tidak bisa dipatok untuk kalau umur 50 itu harus semuanya tidak boleh keriput segala macam jadi keklusupada 70 tahun tidak ada keriput orang-orang yang dikota siapa lagi banyak kayaknya masih usia 20-an 30-an bagaimana pengaruh penuhan yang normal terhadap seselam pengaruh penuhan yang normal itu adalah baru-barunya biasanya perubahan dan berbeda sudah berbeda menurun biasanya kalau misalnya dalam satu kali inspirasi bisa 12-20 kali per menit dia paling rendahnya masih normal terus biasanya dalam menghirup oksigen itu dengan kekuatan ekspansi paru-paru yang maksimal menghirupnya pada lansia sudah tidak kekuatan kakuan igeng sudah meningkat sudah nampak apalagi nasib-rasib yang kurus yang malnutris sudah kelihatan napasnya itu kayak orang-orang pbc sebenarnya enggak emang itu prosesnya proses semua terus paru-paru lebih mengembang namun kaku kalau napasnya refleks batuk menurun kalau misalnya sudah pada lansia batuknya sudah mulai pelan sudah tersebut hidupnya sudah pelan-pelan di lansia tidak bisa seperti kita buru-buru makanya pelan-pelan minum pelan-pelan jangan diajak makan sambil bicara sedang jantungnya sudah mulai katuk katuk jantungnya juga serbitnya berkurang makanya tandar yang dikatakan dipertensi berlansia meningkat juga standarnya karena dikatakan dipertensi itu sudah meningkat kalau sudah 140 kalau sudah berlansia sudah biasa 150 mengalami penyakuan ginjalnya sudah mengalami penurunan dari filtrasi ke berus yang biasanya kalau minum kakola habis itu makan-makanan rawit masih bisa disaring oleh ginjal sekarang sudah mulai berkurang mencari penyairnya apa batu ginjal diusarantianya makannya makannya jangan ya insan-insan ke lansia digorengin sosis kireng yang frozen frozen jadi harus yang sehat buah jangan lupa itu lah gigi sedih mulai koropos masyarakat sudah menurun yang dulunya sudah angkat 20-50 kilo sekarang cuma 10 kilo tulangnya sudah mulai rawat mentutu ini koroposan atau patah jangan lagi diberikan pekerjaan atau yang mengangkat-mengkat beban kolantia bahaya tinggi kalsiumnya berinsus kalau cernanya produksi penurunan pas proses berasal kos-besar sudah mulai menurun sehingga biasanya yang biar setiap hari sudah mulai setiap kali karena makanan dimakan itu keras teminnya sehingga kos-besar pada laki-laki biasanya raput mutrahnya mulai sering makanan dasar panggung melemah suara syaratnya Indonesia biasanya mengalami atrofi ini ini adalah rekaman otak pada manusia perhatikan sudah mengalami pencilkan yang 27 tahun sebelah kanan yang 27 tahun sebelah dari genetik ini gak bisa dimanipulasi dia bisa operasi plastik mukanya tapi secara genetik sistem organ sudah mulai penurunan sudah mulai menciut semuanya ukurannya juga mulai kecil ini kondisinya sudah malam enolaksia dehydrasi headway bispojia abno ini adalah biasanya penyakit atau kelompok yang sering sekali dirasakan oleh ansias abno daripada sabar nafas kelemahan otot bispojia anolaksia yang mulai gak mau makan kayak enak sudah gak ada makan makanya harus dipaksa di tarayu mau makan apa mau buah mau apa diperhatikan neneknya yang paling penting adalah pada lansia itu jangan tidak melibatkan lansia dalam mengambilkan keputusan biasanya mau beli motor jangan kamu pergi sama soalnya atau istri saja nantinya atau sama anakmu tapi ribatkan jualannya yang merasa dihargai jadinya ya paham ya oke ada pertanyaan untuk selalu menua sudah sampai disini PJ udah sesuatu PJ Bapak izin bertanya oke PJ skisur dulu ya jangan ya silahkan paham Halo, tadi siapa yang mau bertanya? Kamu menghilang? Oktaviana Pak Siapa namanya? Oktaviana Pak, kelas 7C Kelas 7C Oke Pak Oke, silahkan Oktaviana Tadi kan apa-apa yang menjelaskan ya Bahwa pada saat lansia Fungsi usus itu sudah mulai menurun Dan untuk lansia itu Harus makanan lembut Terus yang tinggi berserat Lalu bagaimana Jika keluarga lansia tersebut Ekonominya susah Pak Dan tidak bisa menemukan Makanan-makanan yang lembut Atau yang berserat Pak Apakah ada cara lain Agar fungsi usus pada lansia tersebut Tidak bermasalah Pak Atau dikatakan lain Tetap sehat Pak Terima kasih Baik, terima kasih pertanyaannya ya Oktaviana Dan pertanyaan ya Oktav Apakah semua makanan yang murah itu keras? Tidak juga sih Pak Tapi kan kayak misalkan Yang susah ekonomi gitu Kayak Orang-orang pinggir jalanan gitu kan Susah Pak Untuk mendapatkan makanan gitu Pak Ya Mili Maksudnya gini mungkin ya Maksudnya makanan itu Jangan kan mikirin lembut Sama keras Pak Makanannya sudah syukur gitu ya Iya Pak Maksudnya gitu Pak Sebenarnya Pada dasarnya ya Pada lansia ini Konsepnya adalah Mengkonsumsi makanan yang lembut Kenapa? Karena sudah mengalami Dengan kristatik Sudah mengalami gangguan Tenderaan fungsi Terus besar Halusnya sudah mengalami gangguan Biasanya Pada ekonomi rendah itu Banyak suka lansia yang mengalami perubahan Yang lebih cepat Biasanya perubahan Seperti lansia-lansia yang Adalah dana Lansia-lansia Yang apa Yang ekonominya rendah, lemah Namun saya perhatikan juga Kalau misalnya masih ada keluarga Harus memiliki strategi juga Makanan apa yang harus diberikan Yang murah Yang sesuai dengan ekonominya Sesuai dengan keuangannya Kalau misalnya dalam sehari itu Dia bisa mengeluarkan 5.000 sampai 10.000 Kira-kira Kalau misalnya Beli peras Bisa nggak Dibakan sama saya Anaknya Sama ibu saya Yaitu lansiannya Ya apakah nih Biar lansiannya Biar bisa memiliki makanan Yang sudah nggak ada Yang sensitif perutnya Mungkin dibaca Jangan diorek terus Orek kan teraskan Dibaca Ini menurut saya adalah Dengan strategi keluarganya Sebelumnya Tapi kalau misalnya Dia Tandangan tidak ada keluarganya Pemerintah itu sebenarnya Sudah punya anggaran Untuk Bersambung lansia Sudah ada Lansia Pemerintah kita Sebenarnya undang-undangan Untuk lansia itu ada Cuman penerapan Yang doang Yang ayah Indonesia Yang kurang Kurang Dikannya nih Vaksin Diutamakan apa Vaksin Lansia kan Diutamakan Tapi apa Lansia belum selesai Para-para pejabat Vaksin Padahal waktu itu Untuk lansia Belombang Malah duluan Para pejabat Moderna Untuk penerangan medis Angkola DPR Vaksin Moderna Beranakan berita itu Itulah Jadi itu menurut saya Yang terbiaya Dengan strategi Dari keluarganya Karena tidak semua Yang Lembut itu mahal Pasti ada yang Kalau misalnya Memang tidak ada keluarga Yang memperhatikan Boleh Dipanti Jumbo Digantarkan Biasanya Perti Jumbo Akan Survei itu Ke jalan-jalan Yang beransia Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Keluarganya Karena banyak Saya juga Ransia dimanfaatkan Sekarang Jadi pengemis Jadi Minta-minta Orang kasihan Ada bosnya Lagi Gitu Baik Pak Terima kasih Pak Ya Sama-sama Lagi Bapak Bapak Saya mau tanya Siapa namanya Sylvie Pak Dari Kelas 7A Pak Saya mau tanya Sebenarnya Gitu kan Kalau Kan ada misalkan Lansia ini Meninggal Dinyatakan Meninggal Nah Dinyatakan Meninggal Itu Dengan Diagnosa Benar-benar Karena Proses penuaan Gitu Karena Kan Yang tadi Kita Pelajar Gitu Yang Dari Tadi Materi Yang Bapak Sampaikan Lansia Itu Bisa Terkena Hipertensi Ya Kan Karena Apa sih Namanya Katup Jantungnya Itu Kaku Terus Ada Juga Yang Penyakit Paru-paru Penyakit Penapasan Penyakit Sistem Pencernaan Kalau Dibawa ke rumah Sakit Kan Pas Meninggal Kemungkinan Diagnosanya Karena Hipertensi Atau Gak Jantung Gak Ginjal Gitu Tapi Ada Gak Sipa Gitu Yang Bener-bener Meninggal Karena Proses Penuaan Tapi Di Medis Istilahnya Di rumah sakit Atau Di pusat Layanan Kesehatan Gitu Ya Terima kasih Silvia Ini Pertanyaan Saya kuliah Sama Banget Pertanyaan Saya Adakah Seseorang Meninggal Bener-bener Karena Nasib Karena Oh Dijatuh Telefon Sama Tuhan Misalnya Gitu Karena Geluhan Kalau Di otopsi Kalau Di Bedah Tidak ada Karena Menunjukkan Dia sakit Gitu Kan Sebenarnya Susah Gap 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 Susah Juga Ini Jawab Mati Tidur Pun Seorang Lansia Matinya Damai Matinya Sambil Tidur Senyum Pula Kalau Kita Cek Pasti Ada Pasti Ada Permasalahan Entah Jantungnya Sumba Entah Dia Mengalami Intak Miokat Dia Mengalami Gagal Jantung Kita Tidak Tahu Harus Dilakukan Otopsi Atau Bukan Topsi Harus Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Di rumah sakit Jarang Yang mati Yang mati Benar-benar Karena Udah Tua Komplikasinya Banyak Komplikasi Yang Paling Banyak Itu Udah Pasti Kenapa Karena Seperti Yang Digenetik Sudah Mengalami Perukatan Organ Lansia Sudah Mengalami Dari Kromosomnya Sudah Mengalami Lepas Kematian Sel Bagaimanapun Kamu Melakukan Pemeriksaan Pasti Ada Yang Salah Pasti Bisa Dijelaskan Dengan Medis Proses Kematian Gak Ada Karena Disatet Jadi Gak Ada Meninggal Karena Proses Penuaan Gitu Gak Ada Pasti Ada Masalah Pasti Masalah Pasti Ada Karena Mau Kita Tahu Dengan Kita Tahu Karena Kita Makanya Kalau Lansia Itu Pernah Males Biasanya Berumur Tahu Salah Merobat Lagi Sudah Waktunya Dan Biasanya Lansia Itu Boleh Dicek Teman-teman Yang Punya Enek Di Cek Importensi Atau Enggak Pasti Importensi Biasanya Gitu Sipak Kayak Yang Tadi Bapak Bilang Kayak Meninggal Pas Tidur Gitu Itu kan Katanya Matinya Damai Biasanya Pas Dicek Itu Serangan Jantung Gitu Atau Kalau Di bawah Rumah Sakit Pas Udah Rumah Kan Sebenernya Kalau Kayak Gitu Kalau Keluarga Yang Udah Paham Udah Daripada Balik Kasian Udah Biar Tunggu Tapi Kalau Kain Bawa Ke Rumah Diagnosa Serangan Jantung Impak Mioka Kursum Karena Covid Iya Pak Kasian Karena Biasanya Kalau Udah Udah Strikis Di IGD Itu Sebenernya Diagnosa Sementara Diagnosa Yang Benernya Itu Ketika Sudah Melakukan Pemisar Laban Terium Dan Gerawat Inap Itu Yang Udah Benar Maka Di IGD Itu Hanya Ada Dokter Umum Dokter Yang Gak Garang Yang Dokter Sebenernya Di Korea Doang Di IGD Gantung Di IGD Kalau Di Luar Negeri Ya Nanti Kalau Di Kita Masih Belum Perang Saya Menemukan Dokter IGD Ada Dokter Sekali Bahkan Susah Dari Dokter Spesialis Di rumah Saya Ada Jam-jam Tentu Selain Serasa Jantung Ada Dokter Jantung Ada Cuma Serasa Doang Gak Ada 24 Jam Kenapa Kulianya Di Banyak Rumah Sakit Kulianya Mahal Harus Banyak Rumah Sukkan Menjadi Radang Amal Ibadah Emang Ngomongnya Begitu Secara Tersirat Tetap Mengembalikan Modal Tetap Ada Orang Yang Mau rugi Gak 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 Terima kasih Bapak Lagi Maha Rani Ingin Bertanya Ada Masifak Pencegahan Kamu Konser Apa Suaranya Bergembang Iya Pak Ada Dua Tunggu Pak Temennya Mati Dulu Satunya Ada Nggak Sifak Pencegahan Terjadinya Dimensia Pada Lansia Ada Pencegahannya Adalah Mengkonsumsi Makanan Yang Sehat Lifestyle Selalu Diberikan Terapi Terapi Ringan Seperti Suruh Dia Diberikan Tugas Kada Kalau Misalnya Di Terapi Berikan Tugas Kepada Terapi Yang Ringan Misalnya Mengantar Cucunya Ke sekolah Dengan Mobil Atau Menemain Cucunya Ini Meningat Bahkan Catur Pun Permainan Catur Itu Bisa Untuk Terapi Lansia Dimensia Asalkan Dimensianya Itu Terjadi Karena Proses Penuaan Bukan Proses Karena Dia Pernah Jatuh Atau Kepala Pernah Terbentur Pernah CKD Cucunya Kepala Berat Atau Cucunya Kepala Ringan Begitu Maharani Terima Terima Bagaimana Marani Terima Terima Lagi Boleh Dua Kerayan Lagi Tetap Teman Saya Sanya Dari Sanya Dari Kelas 7C Sanya Dulu Kalau misalnya kan tadi Bapak bilang lansia itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya lansianya itu panikan, terus dia gampang kepikiran gitu Pak. Jangan kan lansia kadang orang tua pun kalau misalnya kita cerita tentang suatu masalah dan meminta pendapat buat suatu keputusan gitu, orang tua itu bisa kayak cemas yang berlebihan. Itu bagaimana cara kita penyampaiannya kepada lansia itu Pak agar dia nggak jatuhnya nanti nggak struk gitu dan tiba-tiba panik gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau mengambil keputusan hal-hal yang dianggap membuat lansia keputiran jangan dilibatkan. Tapi kalau misalnya pengambilan keputusan yang saya contohkan tadi misalnya adalah kita beri motornya netik atau mobil ya kira-kira ya untuk itu itu silahkan. Oh kalau mobil kata Bapak pelajarnya lebih enak lebih enak, lebih nyaman tapi kalau misalnya keputusan adalah kita jauh rumah rumah itu soalnya jangan dilibatkan ya bila keputusannya gitu lihat dulu keputusan apa yang diambil apabila itu membuat lansia kepikiran atau menambah malah di kolom dunia jangan jangan dilibatkan itu maksudnya baik Pak terima kasih banyak Pak dan misalnya ada pun nanti keputusan yang harus tahu silahkan cara menyampaikan adalah cara menyampaikan harus benar harus pelan-pelan dan harus tadi perhatikan dulu kondisi nasional lansia lihat dulu ada pertensi kata lansia ini cemasan yang berlebih sehingga terus dia lebih dekat sama siapa nih dia lebih terbuka sama siapa misalnya dia lebih terbuka sama nantinya nantinya yang sampaikan ada strateginya itu nampaikan jangan dengan suara yang keras dengan penuh perhatian dengan suara yang lembut lembut tegas terdengar oleh lansia ini sendiri bahkan tentuhan untuk keluarga lansia itu penting pada saat kita berbicara badan kita sedikit membongkok kita pegang bahunya itu membuat dia lebih relax lebih nyaman lebih dihargai jangan semua apapun keputusan jangan nanya dia dulu dia itu orang ketua dalam rumah tangga meskipun sudah tidak tidak ada gunanya lagi berkendalam ekonomi tidak punya pekerjaan lagi cenderung merasa nantinya kalau kalian tidak diberikan dia merasa susah doang saya tidak usah makan saya tidak terlalu hati tidak merupakan perhatian seperti itu berarti itu ada indikator tidak berhasil keluarga waktu kecil kalian dirawat luar biasa sama orang sama saat dia terlalu tidak mau melawat malah lebih pendudis sama orang tua juga ditamakan tidak selamanya orang tua hidup dia pasti meninggal duluan nanti baru kalian fokus pada keluarga itu kalian saya mau nanya silahkan Dwi Dwi si Aprilia dari kelas 7C saya izin bertanya orang tua setiap orang tua itu mengalami sindrom geriatri sindrom geriatri terus saya pernah menemukan pernah ketemu orang orang lansia sekitar umur 57 tahun dan badannya masih sehat tapi saya pernah menemukan lagi umur 40 tahun kebawah itu sudah penyakitan banyak seperti sindrom geriatri kenapa bisa begitu Pak terima kasih terima kasih diwisi si Aprilia seperti yang teori saya mengatakan tidak ada satu teori pun yang bisa menjelaskan proses kenalan secara pasti ingat yang saya bilang tadi disini saya berikan itu permasalahannya diwisi si Aprilia karena kalau misalnya pada saat mudanya dia tidak membuka buka tidak sering bergandang tidak merokok hidupnya sehat selalu makan-makan berisi radikal bebas tidak papar oleh umur 70 tahun 40 tahun sehat tetap tapi kalau misalnya dari muda sudah mulai mabuk-mabukan terus belum umur 60 tahun tidak ada satu teori itu tidak mendapat bersama seluruh pulas penuh karena masing-masing individu itu seperti yang dijelaskan masis tadi berbeda yang kerja di kenapa ada anggapan malah begini orang di kampung kayaknya umur 50 tahun udah tua banget di kota umur 50 tahun masih kayak muda baru umur 30-80 tahun tapi ada juga yang mengatakan kalau orang tua di kampung lebih sehat masih kokoh meskipun udah tua rawat mukanya tapi dia masih bisa kerja bolak balik cumpah orang tua di kota jarak dikit kena air sudah menggigil sudah remat kamu naik gunung ke ladang begitu ya sisi di sisi mana di sisi iya pak terima kasih oke teman-teman jen langsung boleh share screen ya di grup ada lagi pertanyaan terima terima saya kajar gue dari ya Terima kasih. 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 kuliah baik ya saya akhirnya untuk hari ini PJ tolong kirimkan di grup ya saya mau berlaporan terima kasih untuk hari ini semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua di learning silahkan terima kasih